Dengan Al-Asma As-Sittah, mungkin kita lebih baik dengan Al-Asma Al-Khomsah. Karena Hanu kita menolak untuk memasukkan dia kepada Al-Asma As-Sittah. Karena yang rojah Hanu tidak butuh kepada Waw. Sehingga hadah Hanuka, alamatu rofihinya dengan Waw. Hadah al-ra'aytu hanaka dengan alif tidak. Tetapi cukup dengan domah, kasrof, fatah, hadah Hanuka. Marortu bihanika, ro'aytu hanaka. Maka selesai dari permasalahan Al-Asma Al-Khomsah yang rojah. Maka disini penulis memberikan dalil dari Al-Quran. Maka na muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Di dalam surat Al-Ahzab. Maka syahidnya dari ayat ini barakallahu fikum. Kalimat aba. Maka na muhammadun aba. Maka disini aba dengan alif. Aba. Maka i'robnya aba. Min al-Asma'il-Khomsah. Yang terpenuhi syarat-syaratnya. Apa terpenuhi syaratnya aba? Masih ingat? Syarat dari Asma'ul-Khomsah. Syarat yang dia itu bersifat umum dan khusus. Nanti khusus masuk seperti du dan fu. Adapun abuka, ahuka, hamuka, fuka. Ataupun abuka, ahuka, hamuka. Maka disini nanti bersifat umum. Apa dari syaratnya disini? Aba ahadim pertama. Dia mudof. Kedua. Dia mufrod. Ketiga. Dia mukabbar. Bukan ubey. Bukan bapak kecil. Tetapi abu. Bapak besar. Maka disini. Aba ahadim. Terpenuhi syarat dari al-Asma'ul-Khomsah. Yang mana dia adalah al-mufrod. Dan mukabbar. Bukan al-sigotitas gir. Dan juga al-idofah kepada goyrol ya. Karena kalau diidofahkan kepada ya. Menjadi abi. Seperti ucapan di dalam surat-surat. Innahada ahi. Berarti i'robnya sekarang muqaddarah. Bukan Asma'ul-Khomsah. Maka disini. Yang menjadi syahid adalah. Aba. Sebagai khobar. Lalu apa i'rob? Maka'na muhammadun aba ahadim ma disini ma nafiah. Menafikan. Tidaklah. Muhammad itu. Seperti itu. Maka'na. Kana fi'lun madi minna wasikh al-muftada' wal-khobar. Yang mana fungsinya turfa'ul isma wa tunso'bul khobar. Merafakan isemnya dan menasobkan khobarnya. Maka. Maka'na muhammadun. Maka'na muhammadun apa i'robnya marfuk? Ismun kana marfuk bidommah ad-zahirah. Maka'na muhammadun aba ahadim. Maka'aba disini. Inilah poin pendalilannya. I'robnya aba khobar. Wahuwa mudaf dan ahadim mudafun ilaik. Dan poin pendalilannya kita gali disini. Ini aba khobar kana mansub wa alamatu nasbihi'nya alif. Harus kita gunakan niyabah. Kenapa? Karena dia far. Maka'alif niyabah an-mada. Niyabah an-il-fathah. Wahuwa mudaf. Wa ahadim mudafun ilih. Maka'na muhammadun aba ahadim. Lalu min rijalikum i'robnya apa? Min harfi jar. Dan rijali ismun majrur. Wahuwa mudaf. Dan domirkaf. Mudafun ilih. Maka min rijalikum ismun majrur. Fimahal lijar sifat untuk ahadim. Maka jar majrur sibhul jumlah. I'robnya menjadi sifat. Maka'na muhammadun aba ahadim. Min rijalikum. Maka dia itu min rijalikum sibhul jumlah sifat dari ahad. Sehingga kita bisa terjemahkan. Maka tidaklah Nabi Muhammad itu Bapak dari seorang pun. Aba ahadim. Dari pihak laki-laki kalian. Sifatnya Seorang pun Dari pihak Laki-laki di antara kalian. Maka ini poin pendalilan dari Ucapan Allah Makana muhammadun aba ahadim min rijalikum. Syahidnya Aba ahadim Mansub Sebagai Khobarkana Alamatu nasbihinya alif Karena Min asma'il khomsah Kita rajihkan asma'il khomsah Bukan asma'as-sittah. Kemudian penulis Beristimbat juga dengan Ayat yang kedua. Wanahfadu Ahona Maka syahidnya adalah Ahona Lalu Syahidnya dari segi apa Ahona? Kenapa tidak cukup dengan Aba ahadim Di sini Ahona Menginginkan dari segi Iqrob saja bedanya. Dimana tadi Aba ahadim Sebagai Khobarkana Maka Ahona Apa di sini Iqrobnya Maf'ulun bih Dari Nahkodu Maka syahidnya di sini Adalah Ahona Iqrobnya Aho Min al asma'il khomsah Dan terpenuhi di sini Saratnya Apa itu? Seperti yang tadi Aba ahadim Dia Mufrod Yang kedua Mudof Ila'ya Ila'goiriya Dan Mukabbar Kalau Kala musabbar Ukhay Dengan Dha'hir Di Irabnya Tidak dengan Alif Maka di sini Nahfadu Wanahfadu Ahona Maka dia Maf'ulun bih Mansub Wa'alamatun nasbihinya Alif Kita sebutkan Alif Niabah Anil Fathah Ada pun Jumlah yang Sebelumnya Wanahfadu Nahfadu Fi'lun mudare Marfu Lita jarudihi Ani nasib Wal jazim Wa'alamatun Rafihinya Dhammah Adhahirah Fi'akhirihi Wa'aynal fa'il Setelah Kita pelajari Mana fa'ilnya Dhamirun Mustatirun Wujuban Takdiruhu Nahnu Nahnu Nahfadu Ahona Kemudian Beristidal Juga Penulis Rahimahullah Dengan Ayat Ataupun Kita Selesaikan Ucapan Penulis Wa'qullu Ro'aytu Hamaka Wa'hanaka Maknanya Disini Penulis Ingin Beristidal Setelah Tadi Aba'ah Hadin Maknanya Abuka Dan Ahona Dengan Ahuka Maka Masih ada Empat Lagi Kemudian Dia Misalkan Dengan Hamaka Dan Hanaka Maka Berkata Penulis Wa'qullu Ro'aytu Hamaka Maka Kita Sepakat Dengan Hama Yang Maknanya Ipar Aku Melihat Hamaka Ipar Kamu Maka Ro'aytu Fi'il Wa'fa'il Hamaka Mafulun Bi Mansub Bil Alif Kita Sepakat Namun Namun Wa'hanaka Di sini Yang Kita Tidak Sepakat Karena Yang Kita Rojahkan Hanaka Yang Rojah Tanpa Alif Sehingga Di sini Jika Kita Mengirobnya Ro'aytu Hamaka Wa Hanaka Tanpa Alif Dan Ini Yang Rojah Seperti Dirojahkan Para Ulama Al-Jumhur Ahli Nuhad Di Antaranya Ibnu Malik Bahwa Al-Ahsan Dengan An-Naks Tanpa Tambahan Waw Alif Dan Ya Maka Ro'aytu Hamaka Wa Hanaka Di Sini Kita Tidak Menyepakati Al-Hatab Maka Lebih Baik Dihilangkan Permasalahan Hanuka Sehingga Cukup Dengan Al-Asma Al-Khomsa Kemudian Beristidlah Dengan Yang Tersisa Dari Enam Itu Tadi Disebutkan Empat Kemudian Disini Kanadamalin Angkanadamalin Maka Apa Yang Tersisa Yang Tidak Disebutkan Famuka Ya Apa Tidak Maka Disini Famuka Ditinggal Oleh Penulis Tidak Apa-apa Yang Jelas Kita Mensarah Apa Yang Ada Disini Maka Penulis Kemudian Beristidlah Dengan Angkanadamalin Ingin Beristidlah Dengan Zuh Yang Mana Dia Itu Min Al-Asma As-sittah Al-Qaulih Dan Al-Qaulina Al-Asma Al-Khomsah Maka Bagaimana Iropnya Angkana Zamalin Dan Mana Syahidnya Maka Syahidnya Adalah Zamalin Di Iropnya Dimana Zamalin Khobar Kan Mansub Al-Qaulina Alif Lalu Apa Niabah Anil Fathah Harus Seperti itu Karena Dia Alif Niabah Anil Fathah Kenapa Karena Dia Adalah Min Asma'il Khomsah Yang Tawa Far As-surut Siapa Yang Menyebutkan Surutnya Disini Dumalin Pertama Dumalin Apa Syaratnya Pada Dum Pertama Dia Mudaf Kepada Apa Goyraya Al-Mutakallim Kedua Dia Memang Ada Musagor Mudakar Karena Ada Mu'anasnya Apa Datu Kalau Datu Berarti Seperti Di Surat Allah Tabatiada Disebutkan Di Di sana Saya Selanaron Zata Lahabin Maka Kalau Dijadikan Dia Zulahabin Menjadi Zalahabin Dengan Alif Namun Karena Mu'annathah Sifat Lahab Dan Nar itu Mu'annathah Menjadi Zata Bukan Zalahabin Maka Zata Berbeda Jika Dia Mu'annathah Berarti Dengan Zahirah Bukan Alif Niabah Anil Fathah Tetapi Dengan Fathah Zahirah Maka Di sini Zumalin Afwan Damalin Dengan Alif Karena Terpenuhi Syarat Karena Mudakar Jika Dia Perempuan Berarti Zata Malin Alamatu Naswih Alif Menjadi Angkana Misalnya Zata Zata Malin Namun Di Al-Quran Dijadikan Mudakar Menjadi Zah Malin Alamatu Nasbih Alif Maka Duh Syaratnya Pertama Dia harus Mudakar Bukan Datu Mu'annath Apa syaratnya Lagi Duh Bimakna Sohib Bukan Duh Bimakna Alladhi Seperti Jaha Duh Ilmin Telah datang Yang mempunyai ilmu Ini benar Iqrabnya Namun Menurut Lugoh Toy Duh Bimakna Alladhi Ja' Duh Ilmin Bimakna Ja' Alladhi Indahu Ilm Bimakna Alladhi Duh Maka Bukan Ini Makananya Sehingga Syarat Duh Dia Harus Bimakna Sahib Bukan Duh Ismun Mausul Dan Idofahnya Disini Duh Malin Idofah yang Menunjukkan Mempunyai Mempunyai Harta Dan juga Dia Mudakkar Kalau Ma'anas menjadi Datu Malin Maka Terpenuhi disini Syarat Dari Zamalin Dan ini Poinnya Dari ayat ini Maka Irobnya An Masdariyah Kana Fi'lun Ma'din Naktis Turfa'ul Ismawatun Sobul Khobar Dan Ismunnya Apa Kana Domir Mustathir Taqdiruhu Hwa Damalin Khobar Nya Mansub Bil Alif Karena Min Asma'il Khomsah Maka Selesai Dari Pembahasan Alif Niabah Anil Fathah Kita Masuk Karena Pembahasannya Sedikit Adapun Khasroh Dijadikan Alamat Sebagai Nasab Misalnya Dia Maf'ulun Bi Misalnya Dia Khobar Dari Inna Mansub Alamatu Nasbih Dengan Fathah Afwan Dengan Kasroh Niabah Dari Al-Fathah Maka Apa Definisi Jam Umu'ana Tasalim Telah Terdahulu Majumi'a Ma'az-ziadah Alif Watta Dan Ziyadah Disini Maknanya Tambahan Sehingga Contohnya Muslimah Menjadi Muslimatun Mu'minah Menjadi Mu'minatun Sobirah Menjadi Sobiratun Ta'ibah Menjadi Ta'ibatun Dan Seterusnya Ada pun Alif Dan Yang Dia Itu Bukan Jam'u Mu'anath Asalim Contohnya Amwat Dan Abiyat Maka Amwat Ada Alif Tak Di akhirnya Apakah Jam'u Taksir Atau Iya Jam'u Taksir Apakah Jam'u Taksir Nah Bukan Jam'u Mu'anath Asalim Kenapa Karena Amwat Alif Dan Tak Tak Ini Asli Asalnya Maut Maut Mim Waut Jam'u Amwat Berarti Dia Jam'u Taksir Bukan Jam'u Mu'anath Asalim Kenapa Karena Jam'u Mu'anath Asalim Harus Alif Dan Mazidatein Dua Tambahan Contohnya Seperti Muslimah Menjadi Muslimat Alif Dan Tambahan Dari Muslimah Dan Contoh Yang Lain Tadi Kami Sebutkan Abiyat Maka Abiyat Asalnya Dari Bait Bait Syair Bukan Bait Rumah Karena Jema'nya Rumah Buyut Lalu Abiyat Syair Membaca Membaca Bait Syair Bahasa Arabnya Bait Syair Maka Jema'nya Abiyat Disini Alif Dan Bukan Mazidatein Tetapi Asli Sehingga Bukan Jam'u Mu'anath Asalim Tetapi Jam'u Ataksir Ada pun Disebutkan Disini Penulis Misaluhu Nahu Kholakallahu Assamawat Antum Seperti itu Nushohnya Kholakallahu Assamawat Di kami Ada dua Nushoh Pertama Kholakallahu Assamawat Dan Juga Kalau itu Di surat Ar-Rum Dan Juga Di dalam Surat Al-An'am Kholakas Samawati Tidak Ada Kalimat Lafzul Jalalah Allah Namun Semuanya Sama Di dalam Iqrob Maka Kedua Nushoh ini Bisa Dipakai Baik Kholakallahu Assamawat Ataupun Kholakas Samawat Di dalam Surat Al-An'am Maka Iqrob Keduanya Sama Yang menjadi Poin Adalah Assamawat Adapun Lafzul Jalalah Allah Di surat Ar-Rum Disebutkan Kholakallahu Assamawat Di Al-An'am Kholakas Samawat Tidak Menjadi Berpengaruh Tentang Lafzul Jalalah Allah Yang penting Assamawati Ini Poin Pendalilannya Maka Syahidnya Assamawati Disini Dia Maf'ulun Bih Mansuh Wa'lamatu Nasbih Nya Al-Kasroh Apa Niabah Anil Fathah Assamawati Kasroh Assamawati Kenapa Karena Assamawat Apa Asalnya Mu'an Asahnya Assama Wassama Maka Dia Mufrod Adapun Jama'nya Assamawat Maka Alif Dan Tak Jelas Tambahan Karena Assama Tidak Ada Alif Dan Tak Assamau Dengan Hamzah Maka Disini Kalimat Kholak Kholak Di surat Ar-Rum Maka Kholak Fi'il Madim Abni Al-Fatah Lama Halalah Min Al-Iqrab Dan Lafdul Jalal Allah Fa'ilnya Assamawati Maf'ulun Bih Mansub Wa'lamatu Nasbih Al-Kasroh Niabah Anil Fathah Dan Begitupun Di dalam Surat Al-An'am Kholak Samawar Maka Lafdul Jalal Di sini Di Hapus Tidak Ada Namun Kholak Di sini Adalah Fi'il Dengan Fa'il Domir Mustatir Takdir Hu Hu Maka Ini Contoh Yang Disebutkan Oleh Penulis Di kami Ada Dua Nuskoh Kholak Allah Hussamawat Dan Kholak Hussamawat Dan Di ayat Yang terakhir Disebutkan Wa'ing Kuna Ula Ti Hamlin Wa'ing Kuna Ula Ti Hamlin Apa Yang Diinginkan Oleh Asyik Di sini Ula Ti Hamlin Adalah Mahumila Alayhi Maknanya Bahwa Permasalahan Di sini Bukan Dia itu Jama'u Mu'annath As-salim Tetapi Mulhaq Kepada Al-Jama'u Mu'annath As-salim Maka Syahidnya Dari segi Iqrob Ula Ti Hamlin Ini Poin Pendalilannya Ula Ti Apa Iqrobnya Khobar Kana Yang Mansuh Walamatu Nasbihi Nyakal Kasroh Nyabah Anil Fathah Adapun Tentang Ula Ti Hia Ismun Jama La Wahidun Lahu Filafdin Maka Ula Maknanya Adalah Perempuan Perempuan Yang Banyak Ula Ti Maka Ula Ti Hamlin Perempuan Perempuan Yang Hamil Maka Ula Apakah Ada Mufratnya Mufratnya Ada Tetapi Berbeda Bukan Ulu Bukan Uli Menjadi Ula Bukan Tetapi Dia Imro'ah Maka Imro'ah Satu Lafadnya Berbeda Sehingga Ulat Dinamakan Jama La Wahidun Lahu Filafdihi Maka Dia Dinamakan Dengan Mulhaq Kenapa Karena Iqrabnya Sama Seperti Iqrab Jam Ilmu Annat Asalim Turfa'u Bidommah Wa Tun Sobu Bil Kasroh Maka Untuk Tun Sobu Bil Kasroh Di Dalam Ayat Ini Namun Disini Untuk Contoh Marfu Turfa'u Bidommah Wa Ulatul Ahmal Di Dalam Ayat Yang Lain Maka Marfu Dengan Dommah Ulatul Al Ahmal Dan Juga Mansub Dengan Kasroh Di Dalam Ayat Ini Wa Inkunna Ulatih Hamlin Maka Ulatih Seperti Iqrab Jam Imu Annat Asalim Mansub Wa Alamatu Nasbih Al Kasroh Lalu Ucapan Wa Inkunna Ulatih Hamlin Waw Disini Waw Atifah Dan In Dinamakan In Sartiyah Dan Dia Telah Lewat Di Pelajaran Al Al Ajrumiyah Bahwa Yudzimu Fi'il Yudzimu Fi'ilin Yang pertama Fi'ilu Sarab Yang kedua Jawab Hu Kaya jawab Sarab Kunna Fi'ilun Madi Nakis Mana isemnya Nun apa Nun Niswah Atau Nun Al-Inah Dimana Dia Dhamir Mutasil Disini Fimahal Rafa Takdiruhu Hunna Maka Dia Ismunya Lalu Mana Khobarnya Ulatihamlin Wain Kunna Ulatihamlin Maka Pada Kunna Disini Ada Nun Inath Takdiruhuhunna Wain Kunna Ulatihamlin Maka Apa Ayat Allah Setelahnya Sebagai Dia Itu Jawab Asyar Apa Fattaku Aleyhinna Hatayadokna Hamlahunna Bahwa Fa'angfik Aleyhinna Wajib Bagi kalian Untuk Memberikan Nafakoh Sampai Kapan Hatayadokna Hamlahun Maksudnya Disini Tentang Permasalahan Tolak Jika Perempuan Belum Hamil Ditolak Maka Tidak Ada Hubungan Memberikan Nafakoh Namun Jika Sedang Hamil Sudah 6 bulan 7 bulan Tinggal 2 bulan Lagi Tidak Sabar Ditolak Maka Dia Mentolaknya Tapi Tidak Hanya Begitu Saja Dilempar Harus Dia Fattaku Aleyhinna Hatta Yadokna Hamlahun Sampai Keluar Janinnya Dia Harus Memberikan Nafakoh Kemana Nafakohnya Ke Ibunya Karena Si Jabang Bayi Di dalam Perut Belum Bisa Makan Ibunya Yang Makan Baru Setelah Itu Mengalir Dari Plasentanya Makanan Kepada Jabang Bayi Ya Pak Tidak Berarti Fa'ang Fiku Aleyhinna Diberikan Nafakoh Wajib Jika Mencerai Perempuan Dalam Kedan Hamil Hatta Yadokna Hamlahun Sampai Mengeluarkan Dari Janinnya Maka Ini Yang Bisa Kita Berikan Dari Pelajaran Anah Wanakta Fi'ilahuna Wajazakumullahu Khairah Wabarakallahu Fi'ilmikum Wabarakallahu